Ya, gomongnya selesai nonton ya filmnya Jeffrey Nicole yang terbaru, judulnya Aku Jati, Aku Asperger. Ternyata film ini tuh merupakan remake ya dari film Asa Swedia yang kalau nggak salah keluarnya tuh tahun 2010, judulnya Simple Simon, diperanin sama Bill Skarsgård gitu. Jadi gue pengen bahas lah di video kali ini. Jati, diperanin sama si Jeffrey Nicole ya, merupakan bocah yang punya sindrom Asperger. Dia nih hidupnya tuh super teratur, super teratur, super terjatuhal, dan lain sebagainya. Dia tinggal bertiga bersama kakak dan pacar kakaknya. Kakaknya bernama Daru, diperanin sama Dikta Wicasono, sama pacar kakaknya bernama Kiara, diperanin sama Karissa Peruset. Sampai suatu ketika, keteraturannya si Jati ini, atau ketidakmampuan dia berkomunikasi juga, membuat si Kiara tuh udah jenuh lah gitu. Kayak, ah nggak bisa lagi nih, gue pengen putus, gue pengen keluar dari hidup kalian berdua gitu. Ketika itu terjadi, hubungan si Daru sama si Jati tuh juga terpengaruh gitu. Nah, sampai si Jati tuh kepikiran, kayaknya untuk memperbaiki semuanya, gue harus cariin pacar baru buat Daru. Jadi, kayak gue pas mulai nonton, kayak gini premisnya, lucu juga ya gitu. Dan ceritanya tuh dimulai dari sana gitu. Dari babak awal, tengah, sampai akhir, ya kelihatan lah perjalanannya si Jati nih, sebagai orang yang defable tuh seperti apa sih gitu. Gue punya beberapa poin yang gue suka sama ada beberapa poin yang gue kurang suka dari film ini. Tapi sebelum gue share poin-poin tersebut, mungkin gue sedikit kasih catatan aja lah ya, di awal gitu. Yang pertama, gue ngerasa kayaknya cara bercerita film ini, cara bernarasinya, mendekati source materialnya, mendekati si film Simple Simon tahun 2010 gitu. Jadi, ketika film ini cara bernarasinya seperti film pada zamannya itu, kalau dibanding-bandingin sama film-film asal Indonesia yang modern pada masa kini, cara bernarasinya tuh beda banget gitu. Jadi, kayak kalau yang ini tuh tak-tak-tak-tak-tak, jadi-jadi-jadi-jadi-jadi-jadi, set gitu. Kalau yang di Indonesia modern saat ini kan mungkin ada unsur realisnya dan imajinatifnya tuh sedikit berkurang lah kalau berkaitan dengan film drama, keluarga, seseorang gitu. Itu yang gue rasakan. Jadi, kalian bisa bayangin di sepanjang tahun 2024, udah nonton berapa film Indonesia, tiba-tiba dapet film Indonesia yang merupakan remake yang cara berceritanya seperti seakan-akan cara bercerita film asal tahun 2010 nih. Kan sedikit berbeda ya gitu, gue agak kagok aja gitu. Oh, kayak gini ya, cara-cara bertutur ya gitu. Dan poin yang kedua adalah, film ini punya pendekatan tuh sepertinya non-realis atau imajiner, imajinatif gitu. Jadi, kayak dari cara berbicaranya, antara tokoh-tokoh yang normal pun, gue kayak belum percaya 100% oh ini mereka hidup di era modern gitu, nggak kesana gitu. Jadi, ya menurut gue ini jadi hiburan yang sedikit berbeda lah ketimbang film-film Indonesia yang gue tonton. sepanjang tahun ini. Itu dua catatan dulu ya di awal ya, supaya gue pas masuk ke poin yang gue suka sama poin yang gue nggak suka, enak gitu ngebahasnya. Yang pertama, poin yang gue suka, gue tuh suka sama proses pengadaptasian ya. Jadi, ketika proses pengadaptasian, gue ngeliat unsur-unsur lokal apa aja sih yang pengen dibawa ke dalam film ini. Nah, gue ngeliatnya cukup cerdik gitu. Jadi, Jati digambarin sebagai sosok yang suka banget sama kereta api dan keterbatasan komunikasinya dia tuh juga punya hubungan atau diasosiasikan dengan operasional kereta api atau stasiun kereta api gitu. Itu jadi, menurut gue cukup menarik gitu. Gue nggak ngerti kepikiran sampai ke situ ya gimana proses kreatif ya gitu. Tapi, kayak Jati nih hidup terstruktur, terjadwal. Kayak kereta api, jadwal jam berapa, harus ke stasiunnya mana, dan lain sebagainya. Itu dihubung-hubungin ke dalam kehidupannya sih Jati sehari-hari gitu. Oke, terus gue juga suka sama pemilihan latarnya ya. Kayaknya sih mereka ngambil latar tuh di Semarang gitu. Ketika mereka ngambil di Semarang, pantas aja kan di sana stasiun kereta apinya seperti apa. Ada museum kereta api juga gitu. Jadi, itu jadi bagian dari story-nya, jadi bagian dari keundikan story-nya yang gue tangkep gitu. Kayak, ih menarik juga ya seperti ini gitu. Jadi, keterbatasan komunikasinya si Jati bisa dimudahkan ya pembahasannya lewat terminologi-terminologi kereta api gitu. Kayak gue cepet nangkep lah, oh ternyata begini ya, kurang lebih cara berpikirnya gitu. Yang gue suka, poin kedua adalah datang dari acting-nya Jeffrey Nicole. Aduh, dia sebagai Jati ketika dia momen tantrum, ketika dia momen emosional, gak tau kenapa tuh berhasil kena aja ke gue. Gue kayak, dia nangis, dia tantrum. Gue sih ikutan sedih, gue jadi kepikiran. Dalam artian, di luar sana, orang yang punya kesulitan komunikasi, mungkin luapan-luapan emosinya tuh kayak gak bisa disalurkan dengan baik sampai sebegininya gitu. Itu yang gue suka. Gue ngeliat kayak Jeffrey punya gestur, bahasa tubuh, tatapan mata gitu ya. Kalian ngebayangin deh, mereka nge-shoot ya. Wajahnya si Jeffrey Nicole tuh harus kayak gimana, tapi tatapan matanya dibuang kemana gitu, tidak seperti ya orang-orang normal atau karakter-karakter normal pada umumnya gitu. Jadi kayak ada subtil perbedaannya, itu gue suka sih di situ. Dan gue seneng ketika film ini, cara berceritanya dimulai dari menjelaskan keseharian jati tuh seperti apa, sampai pada akhirnya ada sesuatu yang berubah dari hidupnya dan mereka mulai berjalan nih konflik ceritanya. Itu kayak walaupun jati secara emosinya berbeda dari manusia-manusia normal ya, tanda kutip, gue ngeliat ada sedikit perubahannya gitu. Jadi kalau di awal tuh kemudahan tantrumnya seperti apa, tapi di pertengahan sampai akhir tuh kayak ya ada developmentnya lah gitu. Gue suka di situ. Nah, sekarang gue pengen masuk ke poin-poin apa aja yang gue kurang suka dari film ini. Yang pertama, gue tuh ketika ngeliat formula narasinya seperti film jaman dulu ya gitu, 2010-an sih termasuk jaman dulu lah. Gue ngeliat kayak agak disayangkan dalam proses pengadaptasiannya tuh nggak mencoba menggali subteks atau konteks hubungan si jati dengan Daru tuh lebih dalam dan kasih statement yang lebih konkret gitu. Jadi film ini tuh cukup mengandalkan subteks sama konteks yang ditanam di awal tanpa perlu menghadirkan adegannya. Tahu-tahu momen konfliknya tuh muncul. Jadi gue sebagai penonton tuh pada saat ngeliat, eh kok tiba-tiba udah marah ya? Justru PR gue di kepala gue sambil nonton, gue tuh kepikiran kayak, mungkin kayaknya udah pendem lama nih sifatnya si jati ke Daru dan ke Kiara sampai sebegininya gitu. Walaupun, tanda kutip ya, kependem lama ini tuh evidensnya tuh tidak ada di dalam filmnya gitu. Nggak diceritain sebagai adegan tapi ya secuil-secuil aja dari dialog dan lain sebagainya. Itu jadi kayak, gue nonton tuh kayak dapet PR gitu. Gue dapet PR, gue harus pikirin perasaan si jati sama si Daru sampai akhirnya gue bisa menemukan benang merahnya, oh pantes aja mungkin emosinya udah semeledak ini gitu. Tapi kalau gue lihat dari si filmnya sendiri ini, adegan emosionalnya tuh akan terasa jadi sangat cepat sekali gitu. Tiba-tiba datang, tiba-tiba argue ya, tiba-tiba geberk meja gitu. Cepet aja potong aja, tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak. Gitu. Mungkin bilangnya ya mengalirnya cukup deres aja gitu ceritanya supaya bisa masuk ke konflik, supaya bisa segera masuk ke potensi-potensi solusinya seperti apa gitu. Nah poin kedua yang gue kurang suka, itu datang dari pemilihan lagunya. Gue ngerasa kalau gue priwadi ya lagi-lagi pemilihan lagu tuh subjektif Pemilihan musik tuh subjektif Cuman gue ngebayangin kayaknya momen ini tuh lagi emosional Tapi kenapa ya dipilih lagunya yang seperti spirit uplifting gitu Ketika spirit uplifting tuh bukan filmnya tuh jadi gak intensi apa ya bilangnya Eh ini lagi sedih loh gitu gak maksain lagi sedih Tapi kayak ya sedih gak apa-apa tapi yuk semangat yuk gitu Pemilihan musiknya tuh kesana gitu Jadi gue kayak hmm bukannya lebih enak pake yang ini ya gitu Ya gue aja sih bandel kayak seleranya beda gitu Tapi ya mungkin karena pemilihan musik tuh subjektif bisa dibilang minor lah gitu Nah gue pengen masuk ke poin ketiga yang gue kurang suka dari film ini Gue ngerasa ada beberapa supporting character tuh yang secara fungsinya itu sangat minim sekali gitu Ketika fungsinya sangat minim sekali bisa dihitung pake jari ya Muncul di dalam adegannya tuh berapa kali gitu Itu jatuhnya tuh jadi kayak cameo komedi aja gitu Gue cukup menyayangkan aja sih Kayaknya seandainya kalau misalkan mereka walaupun cameo Tapi bisa mempertajam ya Mendalami kompleksitas emosinya sih Jati, Daru, dan orang-orang sekitarnya Itu kayaknya bisa jadi lebih sesuatu yang lebih menarik gitu Itu sih yang gue rasa Filmnya menurut gue secara overall belum mulus 100% Belum bener-bener bagus Tapi dibilang jelek juga enggak ya Buat gue sih gue masih enjoyable lah nontonnya gitu Mungkin di luar sana ada yang punya komentar soal film ini Mau di-share di kolom komentar Boleh banget ya tulis aja di kolom komentar gitu Oke That's it, itu aja gue Arya, Pak B. Undur Diri Sampai jumpa di video dari Habis Nonton Film, Youtube Channel selanjutnya Oke, bye-bye semua Thank you